Hai seperti yang teman-teman baca di awal video kali ini kita menangani motor King yang mengalami konsulating pada kabel khususnya kabel pengapian pada kelistrikan lampu ya teman-teman dan motor ini sebelum kami tangani ternyata telah ditangani oleh bengkel di dekat rumahnya dan dia mengalami penggantian spool karena dari pihak bengkel sana menyatakan spoolnya telah hangus dan tidak bisa dipakai namun setelah spool baru terpasang kelistrikan pada lampu juga masih tidak hidup dan belum bisa berfungsi dan dari pihak bengkel itu menyarankan dia untuk melakukan reparasi kabel atau service terhadap perkabelan khususnya perkabelan lampu namun mungkin karena terkendala budget atau kurang yang yakin dengan bengkel itu makanya motor ini diserahkan kepada kami untuk ditangani seperti yang teman-teman lihat disini kabel kuning pada kiprok ini ternyata lepas kalau dilihat kayaknya bekas dicabut atau dipotong hal ini ada dua kemungkinan teman-teman bisa saja dari pihak bengkel sebelumnya menganalisa dan terjadi konsulating pada arus jadi dia memutuskan untuk memutus arus dari kiprok menuju arus kontak ke arah depan yang akan menyebar di saklar dan juga di suite rem atau kemungkinan kedua kesalahan menganalisa kabel berarti dalam hal ini dia salah mencabut jalur kabel yang kuning yang seharusnya dari arah spool menuju kiprok atau regulator karena ketika kita melakukan pengecekan arus yang harus kita cek adalah arus dari kabel kuning tapi yang berasal dari spool karena hal itu kita lakukan untuk mengecek apakah kondisi spool dalam keadaan baik atau tidak mengeluarkan arus atau tidak karena itu sebagai acuan kita untuk memponis kerusakan pada spool dan menghindari salah ponis karena SOP dari pengertian pengapian yang seharusnya dilakukan adalah mengecek arus pada spool terlebih dahulu sebelum memponis kerusakan yang lainnya karena ketika kita salah memponis tentang kerusakan sebuah kendaraan yang akan sangat dirugikan adalah pemilik kendaraan dan kita sebagai mekanik yang bertanggung jawab tidak boleh melakukan hal tersebut karena ketika kita merugikan orang lain dan hal itu diketahui di kemudian hari tentu saja nama bengkel kalian yang akan jadi taruhannya dan seperti yang teman-teman lihat ini adalah penampakan dari suit rem depan yang mengalami konslet atau salah pemasangan kabel teman-teman karena setelah kami analisa ternyata ada kesalahan instalasi pada suit rem depan yang dimana salah satu output kabelnya itu diarahkan ke kabel masa atau bodi dan inilah yang menyebabkan arus dari semua kelistrikan terutama lampu itu mengalami konslet dan tidak bisa berfungsi karena ketika suit rem ini terlepas dari handle nya teman-teman dia itu dalam posisi aktif ketika dia lepas dari handle berarti posisinya itu aktif karena ketika kita melakukan pengereman atau menarik handle stud daripada suit rem depan ini akan terbuka dan dia menyalurkan arus ke lampu belakang yaitu lampu rem dan bisa teman-teman lihat disini kabel yang warna hijau garis kuning itu benar itu diarahkan ke arus yang berasal dari kontak atau kunci kontak namun kabel hitam yang satunya ternyata dihubungkan ke kabel hitam atau masa daripada kendaraan ini dan ini akan mengakibatkan konsleting dan lampu tidak berfungsi yang akan kita lakukan disini adalah kita akan memotong kabel hitam yang mengarah ke masa karena itu adalah salah kita akan memotongnya dan mengarahkannya ke tempat yang semestinya kita akan melakukan jumper satu buah kabel dari suit rem kaki mengapa dari suit rem kaki nanti saya akan perlihatkan bagaimana skema pemasangan suit rem dengan gambar sebagai teman-teman bisa lebih paham tentang cara memasang suit rem yang benar dan seperti inilah ilustrasinya ini adalah kabel bodi dari lampu rem belakang yang ujungnya akan dihubungkan ke kabel hitam ataupun dihubungkan ke bodi langsung pada kendaraannya dan yang berikutnya adalah kabel dari lampu kota atau lampu senja yang bersumber arus dari saklar atau tombol lampu dan tombol lampu ini mendapat arus dari kunci kontak bersumber langsung dari arus pul sedangkan jalur yang ada di bawahnya ini ini adalah jalur dari lampu rem belakang yang masuk ke salah satu kutub dari suit rem kaki dan pada jalur berikutnya atau keluarannya itu mengarah pada sumber arus yang berada pada kontak depan dan ini adalah skema yang akan kita lakukan kita akan menjumper salah satu jalur dari suit rem depan menuju jalur bersebelum masuk ke suit rem kaki dan pada jalur satunya dari suit rem depan akan kita hubungkan ke tempat yang semestinya yaitu kembali ke sumber arus dari kontak dan inilah skema yang sebenarnya yang harus diterapkan pada motor king tersebut untuk menghindari konsulating atau tidak berfungsinya semua sistem lampu pada kendaraan semoga apa yang saya sampaikan disini bisa dimengerti oleh teman-teman melihat skema ini dan mempelajarinya sehingga tahu bagaimana cara untuk memasang suit rem yang benar tanpa harus melakukan kesalahan pemasangan yang menimbulkan konsulating pada sebuah kendaraan karena jika konsulating ini berlangsung lama kemungkinan spool akan terbakar jika ada yang tidak dimengerti oleh teman-teman dan ada yang berbeda pendapat dengan hal yang saya bahas kali ini silakan teman-teman berkomentar pada kolom komentar kita akan berdiskusi seputar sistem perkabelan pada kendaraan bermotor roda dual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi menyaksikan video ini hingga selesai jika sekiranya video ini dapat membantu teman-teman silakan menekan tombol subscribe jika ingin mengikuti channel ini untuk selanjutnya tekan tombol like jika suka dan silakan tekan dislike jika tidak suka karena semua orang bebas berpendapat terima kasih dan sampai ketemu di video-video kita berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati